Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas satu soal tentang vektor masih tentang vektor sederhana mencari resultan dari dua bahwa vektor kita langsung aja jadi misalkan ada dua bahwa vektor yang terdiri dari vektor A dan vektor B vektor A ini nilainya 6 satuan vektor B nilainya 10 satuan yang berimpit dipisahkan sudut 45 derajat saya coba akan menguraikan langkah-langkah sederhana agar kita mampu kalau kita mengerti kita akan mampu menyelesaikan berbagai model jenis vektor yang rumit sekalipun nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba membuat koordinat cartesian kita tahu koordinat cartesian yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y lalu selanjutnya kedua vektor ini kita geser kita pindahkan nah setelah kita pindahkan kita coba menggeser salah satu vektornya sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y hal ini sebenarnya agar mengefisienkan saja gitu biar efektif aja gitu jadi misalkan vektor A ini kita geser sudutnya supaya sejajar dengan sumbu X gini digeser kayak gini hal ini supaya nanti perhitungan vektornya yang berupa proyeksi hanya sumbu Y nya aja gitu kalau sumbu kalau vektor A bergeser berlawan arah dengan jarum jam ya otomatis ini bergeser juga ingat prinsip vektor ketika digeser dia tidak merubah besar dan sudut atau bisa juga vektor B ini dengan sumbu sumbu Y ini kita geser ke sini otomatis dia akan sejajar dan vektor A otomatis dia akan bergeser untuk membentuk sudut 45 derajat sama gitu ya dengan sebelumnya dengan pergeseran searah jarum jam nah kira-kira seperti itu jadi nanti bebas mau digeser kemana yang penting kita paham kalau sudah mengerti melakukan pergeseran nah ini saya buat vektor A nya sejajar ini saya buat vektor A nya sejajar dengan sumbu X otomatis sumbu Y nya bergeser untuk menyesuaikan dengan pergeseran berlawanan jarum jam gitu jika sudah dibuat seperti ini langkah selanjutnya adalah kita uraikan mana yang vektor yang tidak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y dari sini terlihat bahwa vektor A sudah sejajar maka vektor A ini tidak perlu diuraikan kembali sedangkan vektor B ini dia tidak sejajar dengan sumbu Y maupun sumbu X maka otomatis di sini kita uraikan kita uraikan yang terdiri dari apa terdiri dari sumbu X dan sumbu Y sehingga B vektor ini ketika diuraikan ke sumbu X maka akan kita sebut dengan BX begitu juga dengan vektor yang diproyeksikan ke sumbu Y maka disebut dengan PY nah kira-kira seperti itu lalu ketika sudah diproyeksikan nah yang vektor B tadi boleh boleh dihilangkan jadi tinggal apa vektor yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y nah kalau sudah vektor sumbu X dan vektor sumbu Y ini penyelesaiannya mudah tinggal di di Pitagoras nah pertanyaannya bagaimana cara menguraikan atau memproyeksikan sebuah vektor nah ini coba saya ulang saya yakin ini sudah pernah dipelajari saya coba review ini misal ada sebuah vektor R ya ini ada sebuah vektor R dengan sudut tetah gitu nah langkah selanjutnya tadi kita sudah singgung kita uraikan maka dia diproyeksi ke arah sumbu X ya ke arah sumbu X dan sumbu Y gitu ke arah sumbu X dan sumbu Y lalu kita lihat disini bahwa untuk mencari sumbu X kita masih ingat saya yakin bahwa untuk mencari sudut atau trigonometri kita mungkin masih ingat sami demi nah untuk cos teta sendiri adalah sami samping miring maksudnya apa samping dari sudut jadi lihat patokan sudutnya yang digunakan karena patokan sudutnya disini di teta ini kita lihat sampingnya mana sampingnya adalah sumbu X gitu lalu garis miringnya apa adalah R maka cos teta adalah samping per miring yang berupa nilainya X per R nah karena tadi kita ingin mengetahui nilai dari X ini maka kita bisa menentukan X sama dengan dikali silang ini ya dikali silang R cos teta gitu ya jadi kita bisa dapat nah ini ya jadi kita dapat R cos teta begitu juga dengan sumbu Y nya gitu proyeksi dengan sumbu Y kita pakai apa pakai sin ya dimana sin teta adalah depan permiring depan dari sudut itu apa depan dari sudut ini adalah Y ya dia kan sejajar nih ini sejajar dengan garis Y ya ini depannya berarti Y dibagi miringnya miringnya adalah R maka sin teta adalah Y per R tadi tujuan kita adalah mencari nilai dari proyeksi Y mencari Y maka Y sama dengan dikali silang aja sini ya Y sama dengan R sin teta gitu ya nah dari sini kita bisa menentukan bahwa BX itu nilainya apa BX kan tadi kita lihat bahwa dia R cos teta R nya adalah apa R nya adalah B berarti BX adalah B cos teta dimana teta nya adalah sudut 45 derajat gitu sedangkan untuk Y tadi juga sudah dijelaskan ini ya bahwa Y adalah R sin teta dimana R nya adalah B sin teta nya adalah 45 berarti B Y adalah B sin 45 nah selanjutnya kita coba uraikan yang ada di sumbu X itu seapa saja dan di sumbu Y itu apa saja gitu kan di sini terlihat jelas yang di sumbu X dan di sumbu Y gitu ya di sumbu X di sini terlihat ada vektor yang merah yaitu vektor dari A dimana nilai A adalah 6 sedangkan vektor B adalah sorry sedangkan vektor dari BX ini adalah B cos 45 nah ini bisa kita hitung ya dimana BX adalah B cos 45 nilai B tadi berapa nilai B nya adalah ini ya nilai B 10 nilai B 10 lalu cos 45 itu berapa cos 45 itu setengah akar 2 gitu ya maka nilai BX adalah 5 akar 2 nah berarti yang ada di sumbu X bisa kita simpulkan ya kita simpulkan bahwa vektor yang ada di sumbu X ini X vektor lah 6 yaitu 6 adalah vektor A ditambah BX dimana BX adalah 5 akar 2 gitu ya oke lanjut ke sumbu Y sumbu Y ada vektor apa yaitu adalah vektor B sin 45 kita selesaikan juga B nya adalah 10 dikali sin 45 ya sin 45 nilainya adalah setengah akar 2 ya setengah akar 2 maka nilainya kita hitung menjadi 5 akar 2 gitu nah dari sini kita bisa tahu bahwa kedua vektor ini hanya menyisakan di sumbu X dan di sumbu Y nah disini kita bisa buat vektor gambar baru ya disini saya buat gambar baru berwarna hijau yang nilainya otomatis adalah 6 plus 5 akar 2 yang merupakan penjumlahan dari vektor A dan vektor BX sedangkan yang di vektor Y masih sama BX yaitu bernilai 5 akar 2 nah setelah kita mencapai tahap ini maka langkah selanjutnya adalah mencari resultannya dengan apa dengan metode Pitagoras ya vektor ini adalah resultannya logika Pitagoras sudah apa kita pakai prinsip vektor yang bisa digeser nah ini bergeser dan disini otomatis siku-siku ya karena ini bergeser nilai ini juga sama pasti 5 akar 2 untuk mencari ini saya yakin sudah bisa dengan menggunakan teorema Pitagoras gitu kan Pitagoras jadi sebenarnya sampai sini selesai saya yakin kalau metode Pitagoras sudah bisa semua tinggal misalnya ini kita sebut resultannya resultan R ya R sama dengan akar dari 6 plus 5 akar 2 kuadrat ditambah ditambah apa ditambah dengan ya 5 akar 2 kuadrat ini silahkan dihitung seyakin bisa nah ini kalau dikuadratkan seperti apa pakai metode matematik ya A kuadrat plus B kuadrat plus 2 AB gitu ya kalau menggunakan seperti itu maka 6 kali 6 36 tambah 2 AB 2 AB adalah ini ya 6 kali 5 30 30 akar 2 dikali 2 berarti 60 akar 2 lalu ini kuadrat 5 akar 2 kuadrat itu berapa 5 kali 5 25 kali 2 kali 2 adalah 50 gitu ya ini juga sama 5 akar 2 kuadrat 5 kali 5 25 kali 2 50 ini maka ini saya cari dulu maka nilai resultannya adalah akar dari ini kita jumlah ini kita jumlah ya yang gak ada akarnya kita jumlah 50 50 100 berarti 136 plus 60 akar 2 nah kalian jawab sampai sini aja sudah benar gitu jadi ataupun kalau kalian mau menggunakan kalkulator juga boleh gitu 60 akar 2 akar 2 itu berapa akar 2 itu 1, sekian 1,4 ya 1,4 sekian gitu lalu nanti diakarkan gitu oke saya pikir itu cukup penjelasan dari saya tentang resultan dari 2 vektor semoga bisa dipahami semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh